Halo teman-teman, selamat bergabung di channel aku, Bianca Kartika Untuk kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo salam kenal Jadi untuk video hari ini, aku bakalan nge-review makeup termurah di Korea yang 2 minggu lalu aku belanja Kalian bisa cek videonya disini Nah hari ini aku bakalan bahas makeup-makeupnya satu per satu dan aku juga bakalan pake di muka aku Jadi kita bakalan sama-sama ngeliat mana makeup yang fail, mana yang zonk, tapi mana juga yang bagus Nah untuk hasil makeupnya seperti yang sekarang lagi aku pake ini Kalo kalian penasaran, nonton terus videonya ya Jadi ini dia makeup-makeup Korea termurah yang kemarin aku beli Jujur selama aku di Korea, terus kayak aku banyak lah ke toko-toko makeup, aku gak pernah nemu harga yang semurah ini Jadi aku juga penasaran apakah makeup ini beneran bersaing gitu, kualitasnya sama-sama bagus, tetep bagus Atau justru fail Yang pertama, aku mau pake foundation, ini dari brand namanya Make Celeb Jujur, aku baru pertama kali ini ngeliat brand Make Celeb ini Kayak kalo aku ke Olivia atau toko-toko makeup yang besar gitu di Korea, aku gak pernah ngeliat dia Tapi kemarin waktu di Daiso, brand ini cukup lengkap makeupnya dari blush on, lipstick mereka ada Dan untuk foundation ini dia isinya 35ml, which is sama seperti foundation pada umumnya ya Dan yang aku paling wow dari foundation ini adalah packagingnya sih Ini packagingnya untuk harga sekitar Rp75.000 gitu Ini menurut aku bagus banget, dia terbuat dari kaca, terus juga tebel dan desainnya juga simple, kayak elegan gitu Karena tutupnya hitam aja Dan aku mau pake foundation ini menggunakan sponge yang juga aku beli kemarin Jadi kemarin aku beli sponge, ada dua, jadi satu set gitu dapet dua, harganya Rp2.000 Jadi sekitar Rp28.000 dapet dua, murah banget gak sih? Terus dapet tempatnya juga, nah cuman ini jujur sponge-nya keras Asli, ini keras Bahkan ini kan ada dua ya, yang besar sama yang kecil Yang kecilnya ini lebih keras lagi Aku jujur, kayak ini kayaknya gak bisa deh dipake Ini keras banget Terus kalo yang besarnya sih masih lumayan lah ya Ini dia, sponge-nya yang udah dibasahin Sumpah ini jadi gede banget Ini kan sebelumnya dia segini tadi Terus jadi gede banget Tapi begitu dibasahin, ini jadi lebih empuk, jauh lebih empuk dibanding yang pertama tadi Tapi kalo untuk yang kecil ini, meskipun udah dibasahin Dia tetep keras, jadi aku gak akan pake dia Yang kecil ini asli gak usah dibeli Karena percuma gak bakal aku pake, keras banget Nah, untuk sponge-nya, ini sih yang aku rasain dia cukup squishy Cuman kerasa banget masih banyak airnya gitu loh Jadi kalo dipegang gini atau kalo ditaro ke muka tuh kayak kerasa basah banget Jadi becek gitu mukanya OMG, ini masih keterangan di aku Kalian bisa liat gak sih dari kamera? Ini kemarin tuh udah aku ambil warna yang paling gelap Jadi dia memang pilihan warna itu cuman dua Terus ya seperti inilah hasilnya Tapi sih, eh ini foundationnya wanginya enak Kayak wangi susu gitu Cuman si foundation ini meskipun dia keterangan Tapi teksturnya menurut aku oke lah Dia gampang untuk di-blend Dan gak kayak foundation sih Menurut aku ini lebih kayak tinted moisturizer jatohnya Karena setelah dipake ke kulit tuh Dia bener-bener langsung kayak nyatu banget sama kulit Jujur aku untuk foundationnya agak wow sama hasilnya Karena aku kira bakalan yang jelek atau gimana Cuman aku gak tau sih kalo untuk dipake jangka panjang Karena aku pake ini gak pernah aku pake kayak keluar rumah jalan-jalan seharian gitu Untuk foundationnya jujur ini melebihi ekspektasi aku Aku kira harga Rp75.000 tuh foundation Korea gitu ya Bisa dapet kayak gimana sih Ternyata ini bagus sih menurut aku Dia gampang untuk di-blend dan sangat natural finish Akhirnya tuh gak dempul sama sekali Jadi meskipun tadi warnanya tuh sebenarnya keputihan di kulit aku Tapi karena dia sangat nge-blend sama kulit Liat gak sih? Jadi kayak nyatu aja gitu sama kulit aku Gak terlalu keliatan topeng Next kita move on gak concealer Ini kemarin aku beli dari brand Maxillot juga Nah untuk concealer ini aku juga ambil warna yang paling gelap Terus dia bentuknya sih sama sih untuk ukurannya kayak concealer pada umumnya Gadinya segini kan ya kurang lebih Terus dia aplikatornya juga sama kayak concealer pada umumnya Warna yang paling gelapnya sih menurut aku kayaknya masih agak keterangan ya di aku Tapi kita coba aja Kan tomat aku cukup hitamnya cukup lumayan parah ya Jadi kita bakalan tes Buat concealernya aku kurang suka Karena dia teksturnya gak creamy Kayak kering gitu Jadi pas di blend tuh susah kayak ngeblok dan Susah banget deh buat diratain Coverage-nya sih lumayan Gak terlalu kayak 100% utupin Tapi ada lah ya dia efek menyamarkan kantong mataku Selanjutnya aku mau set look aku pake bedak Nah bedak ini aku dari brand Maxillot juga Ini sih kemasannya tetep masih yang simple terus kayak elegan gitu Meskipun ya pas kalo di blend sih tetep kerasa sih ini tuh plastik gitu Jadi bukan tipe yang kayak makeup high-end yang berat gitu enggak Cuman ya kalo sekilas diliat ya mayan lah ya ini kayak oke lah gitu Terus untuk bedaknya ini aku pake yang warna paling gelap juga Cuman jujur bedak ini masih tetep keterangan kalo di aku Jadi aku bakalan sapu-sapu aja biar mukanya gak lengket aja gitu Bedaknya menurut aku sih ya lumayan lah ya Gak fail-fail banget Dia juga lumayan ada coveragenya Ini sepertinya kayaknya ini deh powder foundation gitu Kayak two-way cake mungkin ya kalo di Indonesia Karena dia ngasih coverage sih kayaknya Nah aku sekarang bakalan sapu-sapu aja Ini aku cuman mau set di bawah mata aja Ini bedaknya sih kering banget sih gengs Gak ada creamy-creamnya sama sekali jujur Kalian liat kan ini di bawah mata aku langsung kayak Kayak ekstra putih Aku kayak pocong udah asli Ini mau aku pupuk lagi pake sponge-nya Supaya gak terlalu dempoel Terus aku bakalan pake bedaknya menggunakan brush ini Ini brushnya harganya 2 ribuan sekitar 28 ribuan rupiah Tapi jujur ini brushnya mengecewakan banget Gak banget sih gengs Ini tuh bulunya super kasar Keras banget dan pas dipake ke muka Itu rasanya tuh kayak nusuk muka gitu Itu tajem, tajem ke pipi Tapi demi video ini aku akan tetep pake deh Buat di muka aku Pake bedaknya dikit aja Karena aku cuman pengen nge-set biar gak lengket aja Biar bisa dipakein blush on Sumpah keras banget cuy Ya ampun kalian liat gak sih Sumpah-sumpah harus liat Ini brushnya copot woy Terus nyangkut ke mata Wah gila sih Next aku mau pake pensil alis Nah jujur ini pensil alisnya aku gak tau dia mereknya apa Karena di kemasannya juga gak ada mereknya gitu Terus dia liat ya Ini gak kenceng sama sekali Tutupnya kayak longgar banget Kayak disenggau dikit aja tuh Kalo dari packaging sih ini Payah Tapi dia harganya cuman seribuan gengs Sekitar 14 ribu Sedangkan pensil alis FIFA aja di Indonesia Terakhir aku beli tuh udah kayak 28 ribuan Sedangkan FIFA itu terkenalnya Pensil alis paling murah gitu kan Nah si pensil alis ini Tapi yang aku suka dengan harga segitu tuh Dia udah dapet si pensil alisnya Dan dapet spoolie-nya Wah ini pensil alisnya ternyata enak Dia creamy gitu Warnanya juga gampang keluar Meskipun ini warnanya sih agak keterangan ya di aku Padahal aku udah ambil warna yang paling gelap Yaitu dark brown Terus lanjutnya aku mau pake eyeshadow Oh ya aku lupa bilang buat makeup hari ini Aku bakalan bikin yang agak-agak nge-pink gitu looknya Karena kan kemarin waktu aku belanja tuh lagi spring musim semi Dan musim semi itu di Korea identik dengan warna-warna pink Terus makeup hari tuh yang kayak girly banget Nah sekarang kita bakalan mau coba bikin look itu Untuk eyeshadow-nya kemarin aku beli dari brand Mcshelope juga Ini harganya 5 ribu won Udah dapet satu palet kayak gini Kemasannya masih yang simple, elegan, warna hitam Terus dapet 6 warna Dapet 3 warna yang agak nge-pink gitu Sama 3 warna lagi yang coklat Untuk pengaplikasiannya aku bakalan pake brush dari Daiso Supaya ini brushnya murah banget Dan untuk brush yang mata ini Ternyata dia lebih lembut dibanding brush mukanya Jadi ternyata gak semua brush itu fail gengs Terus dia kan namanya blending brush ya Cuman aku agak heran sih Blending brush itu kan harusnya dia kayak fluffy gitu Tapi ini masih agak padet menurut aku sih untuk disebut blending brush Tapi it's okay lah masih bisa kita pake Untuk makeup matanya aku bakalan ambil warna yang ini Dimix sama yang ini sedikit buat jadi warna transi di seluruh kotak mata Ini brushnya enak sih gengs Ini lembut Aku bisa gila kalo misalnya dia ternyata keras kayak yang tadi itu Untuk si eyeshadownya sih aku sejauh ini masih gak suka sama dia Karena dia warnanya tuh gak keluar sama sekali Susah banget sih keluarnya Terus dia tuh juga kayak kering Kalo misalnya aku mau tambahin lagi warnanya Mau aku build lagi warnanya Itu tuh dia malah jadi kayak Cracky-cracky gitu loh Malah kayak garis-garis di mataku tuh jadi keliatan gitu Jadi serba salah kan Udah warnanya keluar Mau ditambahin malah jadi pecah-pecah gitu di mata Next aku bakalan tambahin warna yang coklat tua ini Buat di outer corner sedikit aja Buat lebih masih dimensi gitu ke mataku Terakhir buat makeup matanya aku bakalan ambil warna yang shimmer pink ini Dan aku akan pake di tengah kelopak mata Oke fix Ini sih menurut aku eyeshadownya fail Warnanya tuh gak keluar Terus dia juga sangat-sangat powdery Sangat-sangat berbubuk Let's try Astaga Astaga Harap banget deh ini shimmernya sumpah Astaga ini kayak bedak gitu loh Kayak bener-bener serbuk-serbuk Terus warnanya juga gak ada Next aku mau jepit bulu mata Nah ini produk yang dari kemarin aku gak sabar banget Pengen kasih lihat ke kalian Jadi kita mungkin selama ini lebih sering ngeliat penjepit bulu mata yang kayak gini kan Yang lebar gini Tapi di Korea itu banyak yang pake penjepit bulu mata kecil kayak gini Ukuran tuh kayak cuman sepertiganya yang besar Nah penjepit bulu mata yang bentuknya kayak gini Itu sangat memudahkan buat ngejepit bulu mata di bagian dalem Atau di bagian luar Nah penjepit bulu mata ini Kalo yang dari brand bagusan dikit gitu ya Bukan yang masalah kayak gini Yang dari Aritaum itu bagus Biasanya dipake sama makeup artist Korea Buat ngejepit bulu mata si Idol Cara pakenya gini Pertama kalian jepit dulu bulu matanya pake yang besar gini Kan ntar bakal kayak menjangkau keseluruhan gitu kan Nah setelah itu baru di finishing pake yang kecil ini Jujur deh menjepit bulu matanya ntar aku gak enak sih Ini keras Terus hasilnya tuh kaku gitu Iya kaku Dan ngejepitnya tuh gak terlalu ngelengkung gitu loh Next aku mau pake mascara Untuk mascaranya ini aku jujur gak tau dari brand apa Karena dia gak tulis juga brandnya apa namanya Cuman ini sih bentuknya kayak ala-ala Maybelline gitu Kocak banget Terus aku ambil yang buat volume Nah bentuknya seperti ini Dia warnanya hitam terus gak waterproof Ini sih kalo dari brushnya sih dia enak ya Lentur gitu Tapi coba kita pake dulu Buat si mascaranya sih aku biasa aja sih Kayak gak yang kecewa banget Gak yang jelek banget gitu Tapi gak yang puas juga Dan yang paling nyebelin dia itu bikin bulu matanya jadi turun Jadi meskipun sebelumnya tuh udah melengkung Kalo dipake ini tuh malah jadi turun gitu loh bulu matanya Terus selanjutnya aku mau pake blush on Nah untuk blush onnya ini aku juga pake dari brand namanya Make Celeb Kemasannya masih sama dan yang aku ambil ini warnanya pink Sumpah sih gengs ini kayaknya aku gak bisa lanjutin pake brush ini Karena separah itu jadi gak bisa ngeblend dan gak enak banget rasanya di pipi aku Jadi aku bakalan lanjutin pake brush aku yang beneran oke Terus yang paling kerasa sih menurut aku di blendnya itu dia agak susah Jadi warnanya kayak ngeblok gitu Ini tadi aku ngerjainnya lumayan lama Karena begitu aku taro di pipi Buat diratain di blend dengan sempurna tuh kayak susah gitu Buat harga segitu menurut aku ya oke lah ya untuk blush onnya Tapi untuk warnanya aku kurang suka sih sama warnanya Karena aku tipe orang yang lebih suka warna-warna kayak koral Kayak terakota gitu kalo buat blush on Terakhir sebelum kita selesai aku mau pake lipstick dulu Ini lipsticknya dari brand Make Celeb juga Dia bentuknya kayak crayon Uh buat lipsticknya sih aku gak suka Ini selain bentuknya yang kayak crayon Ternyata pas dipake juga emang bener-bener kayak crayon guys Ini gak blendable sama sekali Pas dipake itu ya kayak crayon gitu loh Susah banget buat diratain Terus juga kering gitu rasanya Terus aku mau benerin kerudung aku dulu Dan aku bakalan kasih final topnya Tadah ini dia hasilnya Full face di muka aku menggunakan makeup Korea termurah Nah gimana menurut kalian? Menurut aku sih ini lumayan ya hasilnya Gak semengerikan yang aku kira Terus beberapa produknya juga ada yang bagus Meskipun kebanyakan sih fail Tetep kalo menurut aku kayak yang Hmm gak deh kayaknya meskipun murah Aku gak akan beli Karena percuma kan Meskipun murah Tapi aku gak pake buat apa juga Kalo gitu sekian dulu untuk video hari ini Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa kalo kalian suka Klik tombol like Dan yang paling penting Jangan lupa subscribe ke channel aku Jadi setelah kalian keluar dari video ini Kalian klik tombol subscribe-nya Karena subscribe dari kalian itu Yang bikin aku semangat buat bikin video terus Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Dadah